Pemirsa sesosok bayi yang berusia sekitar satu bulan ditemukan di sebuah tempat sampah milik warga di Cilandak, Jakarta Selatan. Saat ditemukan, kondisi bayi terbungkus kantung plastik dan masih dalam keadaan hidup. Aksi orang tua tidak bertolong jawab kembali terjadi di bukota. Hal ini setelah warga menemukan sesosok bayi yang dibuang di sebuah tempat sampah warga di Jalan Keramat Batu, Cilandak, Jakarta Selatan. Saat ditemukan, kondisi bayi berkelamin laki-laki ini terbungkus dalam sebuah kantung plastik dalam keadaan hidup. Salah satu warga pun membenarkan periswa penemuan bayi ini yang terjadi sekitar pukul 6 pagi. Ada teman saya melihat ada sebuah bayi dibuang di tong sampah situ, gitu, apa info-nya. Cuman sudah tadi, terus saya juga ada banyak melihat, cuman dibawa ke kelurahan, kalau masalah bayinya begitu. Jenis tuaminnya tahu nggak, Pak, bayinya? Jenis tuaminnya bayinya laki-laki. Kini, bayi malang tersebut telah dibawa pihak ke kelurahan untuk selanjutnya, dibawa ke rumah pentapungan sosial untuk mendapat perawatan sementara. Dari Jakarta, Helmy Sajak Bati, AINYUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!